Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis gaming disini, di video baru ku, yaitu Batman Arkham Knight. Ngomong-ngomong, video ini bukanlah mengenai main mission, melainkan side mission bernama Occupy Gotham. Disini, kita akan menghancurkan Watchtower Milicia, atau Menara Pengawal Milicia yang Milicia Arkham Knight gunakan untuk mengambil alih kota Gotham, beserta mengendalikan langit kota tersebut. Jadi, tanpa banyak bicara atau menunda lagi, mari kita mulai. Jadi, para milicia telah mengambil pesawat Stagg ya, dan mereka meletakkan Menara Pengawal untuk mengawasinya. Sebentar, ada pembicaraan, aku ingin dengarkan dulu. Who flies around in an airship for crying out loud? It wasn't exactly a tricky shot. What's he even doing in Gotham anyway? He won't was going down. Everyone in the city knew. He probably saw some profit and sticking around. Just another stinking rich parasite. Baiklah, it's showtime. Mereka berdua berbicara berputar-putar. Aku tidak belajar hal bayang dari mereka. Yang aku tahu adalah, mengapa Stagg tetap di Gotham, walau ia tahu bahwa ada evakuasi. Aneh sih. Baiklah, aku akan gunakan Disruptor untuk kotak senjata itu. Ya, sengaja. Aku akan memasang jebakanku terlebih dahulu sebelum aku melanjutkan gerakanku. Aku ingin turun, tapi tunggu sebentar. Di mana drone itu? Drone itu mengarah ke sana ya? Baiklah. Aku harus cepat melakukan gerakanku. Semprotkan eksplosif gel di bawah sini. Dan cepat ke atas. Baiklah, berapa lagi ke atas ini? Ke vantage point. Lebih tepatnya ke posisi yang lebih baik. Lalu gunakan force sentizer untuk mengarahkan antara itu ke sini. Dia akan memperiksa kotak senjata itu. Membukanya dan menyalakan senjatanya. Hmm, sisa tiga musuh lagi sih. Orang yang terakhir ini di mana ya? Yang menggunakan detektif. Itu dia. Aku melihatnya. Dia akan membukanya. Dan ledakan. Satu orang sudah kenok. Aku harus memastikan dia benar-benar untuh. Dan sekarang area ini sudah bersih. Dan itu bahaya banget. Sekarang area ini sudah bersih. Sekarang aku hanya perlu menghancurkan kendalinya saja ya. Baiklah. Dengan menghancurkan kendali ini. Aku akan mengambil kembali menara ini. Aku menemukan dia. Doug-Dag adalah sedikit memiliki penyakit. Saya berharap kejahatan kebanyakan yang tinggi. Terima kasih, Alfred. Lucius, bagaimana cara membuat kubah terimotis? Saya rasa saya akan membutuhi它. Mungkin kamu harus mengambil kubahkan kepercayaan kerjaan pekerjaan, Mr. Wayne. Saya menggunakan software terimotis kepercayaan kepercayaan di depan di dunia atas Wayne International Plaza. Anda boleh mengambilnya dari sana. sebuah set mission baru terbuka ya dimana aku akan menghancurkan menara pengawal ini ini akan jadi pekerjaan yang butuh waktu untuk menyelesaikannya baiklah ini setelah aku menghentikan scarecourt besar watchtack keliatannya ketika aku pergi untuk beberapa waktu arkhamnake menggunakan kesempatan itu untuk memasang beberapa watchtower di sekeliling Gotham sekarang aku akan pergi ke lokasi yang aku tandai ini untuk membersihkan udara dengan begini aku bisa gliding dengan lebih mudah tanpa mengkhawatirkan sentry gun mereka berbicara tentang bagaimana aku tidak akan bisa datang kesana dan mereka mengatakan tentang seberapa bosan mereka dalam tugas penjagaan mereka well sebenarnya ada cara untuk masuk tetapi untuk sementara aku akan pergi ke area depan sini terlebih dahulu lihat, bad man let's keep away from the door why, he can't get through there it's solid iron hi bad man i'm sure you'd love to burst in here use your fancy kung fu stuff on us and wreck our radar console but well you're not on the list so you're not coming in don't provoke him it'll put your fingers to the bars he, uh, looks different up close bigger kinda mean and strong you, uh, think I've pissed him off? I don't know maybe after uh, bad man you know I was joking, right? that the whole list thing I mean, we really can't let you in here but, you know, we're just doing our job you're just doing your, uh, hobby so, no hard feelings, yeah? dapat dipahami semoga hari kalian menyenangkan atau itu yang ingin aku kalian pikir ngomong-ngomong karena aku tidak bisa lewat depan karena dijaga oleh jeruji aku harus mencari jalan lain dan untungnya aku tahu kemana aku harus pergi pertama-tama aku harus pergi ke bawah terlebih dahulu membelakangi tempat mereka ya, ketika aku pergi ada dialog yang mengatakan bahwa mereka pikir aku telah pergi meninggalkan mereka hmm lihat saja sampai aku datang hmm, di mana tempat mereka? oh, di sana ya oke, grapple dan lakukan multivir take down itu keduanya sekarang area ini telah bersih dan depan sana adalah konsolnya sekarang aku akan menggunakan explosive gel untuk menghancurkannya oke sudah aku gunakan mari kita pakai berikutnya di Miyagani Island ini adalah yang ketiga ini masih berada di tahap yang sama oke hop di sini di kapan iklan ini dan mari kita gliding dan lakukan multivir take down aku bisa menggunakannya terhadap 5 musuh ya oke 4 dan 5 lalu yang terakhir lakukan informantial take down baiklah itu cukup cepat multivir take down terhadap 5 musuh dan informantial take down terhadap enforcer tidak buruk oke mari kita hancurkan konsolnya baiklah berikutnya masih di Miyagani Island lokasinya berada di sini hmm tidak seperti di Black Island yang pertama di Miyagani Island ini cukup banyak ada 5 tadi dan barusan aku baru menghancurkan satu well ini adalah mangsa aku yang berikutnya sih untuk yang ini tidak ada para crunch yang menjaganya melainkan hanya sebuah sentry gun aku harus mencari akal untuk melewati mereka tentunya pertama-tama aku hancurkan dulu yang satu ini satu sentry gun sudah aku butakan dan aku ada waktu waktu yang kalau berjujur sudah lebih dari cukup sih berikutnya hancurkan saja yang ini sekarang semua sentry gun sudah hancur sekarang hanya perlu menghancurkan konsolnya lalu menara pengawal berikutnya disini oke aku sudah menandai lokasinya sekarang aku hanya perlu gliding ke lokasi hmm ada sentry yang menjaganya hmm dan ada konsol di atas untungnya baiklah sekarang sentry di atas sudah hancur sekarang sudah aman bagiku untuk pergi ke bawah tetapi sebelum aku turun ada sesuatu yang harus aku lakukan yaitu menggunakan disatry tentunya ini sebagai persiapanku tentunya oke mari kita lemparkan semua pallet ini akan memudahkanku untuk mendekat dan melakukan multivir takedown terhadap 5 musuh dengan begini maka aku bisa mengurangi jumlah mereka yang cukup banyak oke sekarang kelihatannya sudah bersih di area ini sekarang hanya tersisa enforcer ini saja ada yang datang ya dan ini adalah musuh menggunakan senjata api dan ada dua oke gunakan bat cloud baiklah sekarang area ini telah bersih yang tersisa sekarang hanyalah konsol ini saja sekarang aku akan menghancurkannya berikut yang ke-6 masih di niagani island lokasinya disini sekarang aku akan gliding ke lokasi hmm jadi yang ini adalah predator ya musuh-musuh ini menggunakan senjata api tidak baik bagiku jika aku rusak begitu saja karena ketika musuh ini membaku maka aku akan cepat musnah karena damage dari senjata api ini sangatlah keras dibandingkan senjata biasa oke tadi aku menggunakan explosive gel terhadap musuh yang tadi sekarang gunakan disrupter itu akan meledakkan ranjaunya tunggu sebentar segera mereka akan pergi ke lokasi barusan memeriksa teman mereka yang tidak sadarkan diri korban ranjauku oke sebentar sekarang mari kita lakukan multi fear take down terhadap 5 musuh ini sekarang area ini telah bersih yang terlihat sekarang hanyalah konsolnya saja sekarang aku akan menghancurkannya menggunakan explosive gel oke sudah aku pilih gadgetnya oh ya tuan aku hampir lupa butakan dulu kita memiliki waktu yang lama ini sudah lebih dari cukup lalu yang terakhir di mihagen island setidaknya di tahap ini lokasinya berada di sini yaitu di atas Elliot Hospital atau rumah sakit Elliot yang ini akan lebih sulit dari biasanya sulit karena jumlah musuh ini lebih sulit daripada yang aku hadapi enforcer dan combat expert oke sudah di atas sini sekarang aku mencurkan konsol di atas oke sekarang sentry di atas sudah hancur sudah aman bagiku untuk pergi ke bawah tapi sebelumnya ada sesuatu yang harus aku lakukan yaitu menggunakan disruptor terhadap stun button tersebut itu akan sangat membantuku oke itu kedua sekarang saatnya aku memperkenalkan diriku kalau bisa sih kalau bisa aku ingin fokus terhadap combat expert ini hmm oke aku akan lakukan sebenarnya aku berencana untuk melakukan environmental take down terhadap combat expert itu tetapi aku malah salah keker aku rasa ini adalah kekurangan dalam kemampuanku hmm enforcer ini mengendiri ya ini adalah kesempatan yang bagus bagiku untuk melakukan beat down dengan dirinya oke satu enforcer telah runtuh sekarang hanya tersisa satu enforcer saja haruskah aku lakukan beat down aku rasa ada baiknya jika aku menggunakan kesempatan ini jumlah musuhnya juga semakin sedikit jadi memang lebih baik juga aku lakukan ini sekarang sisa dua orang lagi oke ambil senjatanya dan mari kita gunakan lakukan beat down untuk ini sekarang area ini telah bersih salah satu yang harus aku lakukan sekarang adalah mancurkan konsolnya saja menggunakan explosive gel di tahap ini aku telah menghancurkan watchtower yang ada di black island dan miyagini island sekarang sekarang aku akan melanjutkan pemburuanku dengan watchtower yang berada di founder's island dengan begini maka semua watchtower atau menerpengawalnya telah hancur semua tidaknya ditapi setelah ini aku akan fokus untuk melanjutkan main mission berikutnya pasti arkham neck akan memberikan menerpengawal lagi oke kelihatannya aman bagiku untuk melakukan beat down kelihatannya hmm satu musuh akan mengambil senjata api ya oke sebentar oke dan sekarang area ini telah bersih jangan terlisa sekarang hanyalah konsolnya saja aku akan menghancurkannya menggunakan explosive gel oke sekarang sudah aku pasang explosive gelnya hanya perlu aku gunakan ke konsol ini saja baiklah yang kesembilan berada disini aku menandai lokasinya dan sebelumnya aku akan menggunakan disrupter ini dulu satu dua tiga oke dan aku akan butakan sentrynya sekarang aku akan gunakan small pallet oke sudah aku lemparkan sekarang aku hanya perlu mendekat dan melakukan multivir takedown ini pasti akan cukup banyak mengurangi jumlah musuh kita tiga empat dan lima hmm satu kombat ekspert ini gunakan saja spesial kombo satu itu menggunakan peralatannya dan terakhir ini aku akan ground pound saja dirinya dan sekarang area ini telah bersih dari musuh yang terdisa sekarang hanyalah konsolnya saja aku akan mancurkannya menggunakan explosive gel lalu yang ketiga di founder's island lokasinya disini oke aku telah menunjukkan dan mendekat lokasinya sekarang aku hanya perlu pergi ke lokasi hmm mari kita lihat area nya aku rasa ada baiknya jika aku pergi ke area sini hmm ada sebuah drone ya aku akan download kodenya dulu baiklah sudah aku download hmm itu yang dibilang dengan senjata memakan tuan karena area ini telah bersih sekarang yang terdisa hanyalah konsolnya saja oke aku tadi hanya mempersiapkan explosive gel saja hmm untungnya itu bisa dipanjat oleh batman untungnya baiklah berikutnya adalah yang keempat lokasinya berada di sini oke sudah aku tunjukkan dan aku tandai lokasinya sekarang aku hanya perlu gliding ke lokasi sebentar ada baiknya jika aku berhenti di sini dan aku akan menggunakan smoke pallet ini akan memudahkanku untuk mendekat dan melakukan multivir takedown oke mari kita lakukan hmm jadi juga ada combat expert di sini ya 3 4 hmm oh masih bisa ada yang terakhir oh kelihatan yang terakhir adalah combat expert aku akan beat down saja di titiknya dan sekarang arena ini telah bersih dan trisa sekarang hanyalah menghancurkan konsolnya saja aku akan menggunakan explosive gel untuk menghancurkannya oke sudah aku gunakan explosive gel hanya pelancurkan lalu ini adalah yang kelima lokasinya berada di sini tadi aku sudah berbesar dan aku telah menandainya sebentar aku akan gunakan disruptor dulu terhadap medisnya oke aku rasa itu sudah cukup sekarang aku hanya perlu gliding ke lokasi hmm kelihatannya aku akan mendarat di sini oke aku rasa itu sudah cukup sekarang hanya perlu gunakan smoke pellet untuk mendekat oke aku rasa ini akan cukup untuk ngakover aku oke mari kita lakukan mari kita lakukan multi fear takedown aku harap aku bisa meruntuhkan lima musuh ini adalah potensi terbesar soalnya hmm kelihatannya tidak tetapi ya sudah lah nah satu itu menggunakan peralatannya tetapi itu sama sekali tidaklah berguna yep itu yang terjadi perasaanku saja atau ketika aku melakukan gerakan tadi mau saya menggunakan perasaan ini mencoba untuk menyerangku dan untuk sebuah alasan aku kebal ketika hmm sudah lah baiklah ini adalah yang ke 6 lokasinya berada disini aku perbesar dulu dan aku akan mengandainya oke sekarang aku hanya perlu gliding ke lokasi saja hmm lokasi mereka berada disana ya oke aku rasa ada baiknya jika aku berhenti disini dan memperkenalkan diriku menggunakan smoke pallet smoke pallet akan membantu mendekat ini akan ngover aku melindungi aku hmm satu itu menggunakan jet api ya tapi aku rasa memang tak perlu aku gunakan disraper sih karena aku juga akan menghabisinya menggunakan multivir takedown hmm satu ini masih ada ya oke aku akan gunakan beatdown untuk satu ini dan untuk terakhir ini gunakan gerakan ini saja well itu combo dari barang ketika aku bisa aku akan kombo maka batman akan melakukan gerakan tersebut itu insta takedown untuk musuh jadi musuh dengan kemungkinan bisa dia akan bangun lagi baiklah ini setelah aku menghentikan Harley Quinn di panesia studio ketika aku pergi untuk sementara rupanya aku akan menaik mendirikan kembali watchtower atau menerapang awalnya sekarang aku akan menghancurkannya dan kelihatannya ini adalah tahap predator sebentar aku kesini terlebih dahulu oke sekarang aku sudah mendownload kontrol dari drone nya tetapi itu baru satu karena ada dua drone user yang ada disini oke sekarang aku sudah mendapatkan keduanya hmm drone nya sedang mengikirkan musuh ya hmm oke tiga tadi tuh kau salah hmm aku berencana untuk menargetkan tiga orang lagi disini tapi apakah aku bisa melakukannya hmm aku rasa aku tidak bisa melakukannya tapi tidak apa-apa oke untuk ini aku akan knock out mana saja dirinya aku yakin bahwa musuh yang lain telah mendengar suaranya tunggu dulu oke lemparkan smoke palette selagi mereka berdua berada di asap ini ini adalah kesempatan untuk melakukan takedown terhadap mereka tadi takedown di asap dan ini adalah takedown menggunakan freeze blast sekarang arena telah bersih dan terisa sekarang hanyalah konsolenya saja sekarang aku akan menghancurkannya menggunakan explosive gel di tahap ini aku telah menghancurkan watchtower yang berada di black island sekarang target berikutnya adalah yang ada di miagini island oke hmm ini awalnya adalah persembunyian penguen tapi setelah beberapa saat para milisian masa markas mereka disini ya oke aku rasa ada baiknya juga aku lakukan takedown terhadap satu ini lalu juga ada satu musuh disana ya hmm oke aku rasa baiknya jika aku lakukan corner attack yang terhadap satu itu tadi aku juga sedang memasang explosive gel barangkali saja ada satu musuh yang pergi ke atas ketika terjadi maka ada baiknya jika aku pasang saja explosive gelnya dan ketika mereka datang maka aku akan meredakannya akhirnya aku rasa ada baiknya jika kita mempersiapkan diri bukan oke mari kita lihat dulu hmm jadi ada mini gunner ya aku akan menggunakan ini memberikan perintah palsu oke segera ia akan memeriksa tempat penyimpangan senjata itu dan aku terlalu masalah menjebakan jadi ketika ia membukanya maka ia akan terseterum bahkan mini gunner saja musuh berbadan besar seperti itu bisa dibodohi oleh jebakan seperti itu atau trik seperti itu apakah ada satu musuh mengarah ke sini hmm jika iya aku berencara untuk melakukan corona takedown tetapi kelihatannya tidak oh bagus itu cukup untuk membuat mereka terkejut ntar perlukah aku lakukan let's take down di sini ya oke mari kita lakukan saja hmm satu musuh itu melakukan patroli hmm akan aku ingat itu dan lebih baik aku pergi ke area lain saja satu musuh itu hmm oke bagaimana jika aku gunakan smoke pellet oke sekarang dia terjebak di asap lalu satu musuh itu nge-stuck hmm aku rasa ada baiknya jika aku lakukan take down terhadap mereka satu itu fokus dengan temannya ya oke freeze blast dulu lakukan silent take down untuk satu ini untungnya dia tidak menyedarinya hmm gerakanku cukup cepat sampai-sampai dia tidak sempat menyedarinya oke gunakan line launcher satu ini dan sekarang area ini telah bersih jangan terlihat sekarang hanyalah konsolnya saja dan aku akan menghancurkannya menggunakan abrasive gel oke sekarang hanya perlu pergi ke lokasi dan berdasarkan HUD maka lokasi dari konsolnya berada di sini oh ini dia berpikir menggunakan detektif nota deh baiklah masih di miagani island dan sekarang tersisa satu lagi setidaknya di tahap ini sekarang aku akan gliding ke lokasi untuk memancurkan Watch Taroto menerap pengawal yang ini oke berhenti di sini mungkin memang baik dan aku akan menggunakan disruptor pertama terhadap kontak penyimpanan di tahap ini itu tiga dan saat untuk ini baiklah sekarang waktunya bagi diriku untuk memperkenalkan diriku terhadap para milisi ini oke lakukan multi fear takedown satu dua tiga empat dan lima hmm berencara untuk menggunakannya terhadap combat expert itu ya enam karena di awal tadi aku melakukan double multi fear takedown itu jumlah yang cukup baik mereka bilang mereka akan mengambil senjata hmm jika kejadian seperti ini maka rasanya percuma saja jika akan menggunakan disruptor dia akan melemparkannya lemperkan saja oke mari kita lakukan ground point tersebut ini dan sekarang area ini telah bersih hmm untuk apa disruptor tadi ya kalau kejadian seperti ini yang jelas hanya perlu hancurkan konsolnya tadi sekarang baiklah berikutnya aku akan melancurkan watchtower yang berada di founders island tadi aku telah menunjukkan lokasinya dan menandai lokasinya di map atau peta sekarang aku hanya perlu gliding saja hmm tadi juga ada sentry dan aku rasa keputusan yang bijak bagi diriku untuk glide lebih ke atas hmm jadi ini adalah tahap predator ya musuh-musuh ini menggunakan senjata api untuk menghalalkan mereka aku harus menggunakan taktik diam-diam atau taktik geril ya aku memang harus hati-hati karena senjata api itu memang memiliki damage yang sangat besar terhadap batman oke itu sudah dua musuh yang aku habisi menggunakan silent takedown segera aku akan menjadikan yang satu ini sebagai mangsaku segera dia akan datang sini dan ketika itu terjadi aku akan lakukan corner takedown dan ketika yang satu ini sudah aku habis menggunakan corner takedown dan silent takedown maka pasti Arkhamnak akan seder bahwa ada sesuatu yang tidak beres oke dan benar saja oke lalu berikutnya disini oke lakukan light takedown lagi untuk yang satu ini oke sekarang grapple ke atas ini hmm sisa berapa musuh lagi nih hmm kelihatannya sisa dua orang perlukah aku gunakan smoke pallet dan lakukan multi fear takedown hmm kelihatannya mereka menjauh ha abort oke aku rasa lompat kesini dan lakukan silent takedown dari atas atau tidak baiklah aku yakin bahwa temannya mendengar suara benturannya dan aku akan segera ke posisi yaitu disini untuk lakukan takedown terhadap musuh ini dan sekarang area ini telah bersih yang harus aku lakukan sekarang adalah menghancurkan konsolnya saja menggunakan explosive gel oke sudah aku pasang mari kita hancurkan baiklah berikutnya lokasinya berada disini ini muncul setelah aku berhasil menghentikan penyerbuan di gcpd kelihatannya ketika aku sibuk menghentikan penyerbuan tersebut para milisya menggunakan kesempatan di mana aku sibuk untuk memasang watchtower atau menerah pengawal di sekeliling kota gathom oke sekarang aku sudah menggunakan disruptornya itu sudah cukup jadi ketika para milisya berusaha menembakannya maka senjata api tersebut akan meledak di tangan mereka meruntuhkan mereka seketika tentunya oke sekarang alat peretas ini butakan sentrynya dan smoke pellet ini akan memudahkan aku untuk mendekat oke sekarang mari kita mendekat dan mari kita lakukan multivir takedown aku bisa melakukannya terhadap 5 musuh aku harap aku bisa fokus terhadap pengobat expert dan tidak menyentuh musuh menggunakan tapi oke lakukan informational takedown lalu untuk inversor ini aku akan bit down saja oke ayo sini tembak tembak bagus oke kita bisa fokus untuk satu ini dan sekarang area ini telah bersih yang terdiri sekarang hanyalah konsolnya saja dan aku akan mancurkannya menggunakan explosive gel selamat menikmati mereka akan menunggu aku sudah menonton selanjutnya menikmati skill your victory and your defeat i'm ready sekarang tersisa 3 watchtower atau menurut pengawal lagi berikutnya lokasinya berada di sini ini masih di black island hmm mari kita lihat apakah ini combat puzzle atau predator kelihatannya ini adalah predator terlihat dari drone yang melakukan patroli tadi sebentar aku yang download kode kontrolnya terlebih dahulu sudah aku download oh 3 beruntungnya diriku oke sekarang lakukan takedown untuk satu ini aku yakin bahwa musuh mendengar suara benturannya mari kita lihat jadi sisa satu ini saja gunakan freeze blast aku rasa itu cukup untuk membukukannya mari turun dan lakukan ice ice takedown dan sekarang arena telah bersih yang tersisa sekarang hanyalah konsolnya saja dan aku akan menghancurkannya menggunakan eksplosif gel oke sudah aku pasang tadi gadgetnya sekarang hanya perlu aku gunakan terhadap konsol ini baiklah berikutnya di miagania island lokasinya berada disini aku telah menunjukkan dan menandai lokasinya di map sekarang aku hanya perlu gliding ke lokasi hmm mari kita lihat tantangan apa yang menantiku ini hmm kelihatannya ini adalah predator dan benar saja ini adalah tahap predator oke aku sudah membutakan drone-nya sekarang aku akan lakukan silent attack dan terhadap satu musuh ini itu satu musuh dan satu musuh datang lagi kesini ketika ia mendekat aku akan lakukan corner takedown oke sekarang ya kesini lakukan corner takedown drone tersebut masih buta oke akan lakukan itu grapple kesini lalu ada musuh yang berada disana oke silent takedown dirinya lalu lalu satu itu oke aku harap aku bisa melakukan light takedown dan death rock menyadari ada sesuatu yang tidak beres yaitu anak buahnya yang tidak sedarkan diri dengan yang lain ia telah tahu aku berada disini oke grapple kesini hmm sisa satu musuh lagi hmm untuk yang terakhir ini bagaimana nantinya aku akan menghabisinya hmm kelihatannya aku tahu kemana ia akan pergi aku akan menunggunya disini dan ketika ia datang kesini aku akan melakukan light takedown dan benar saja ia datang kesini dan sekarang area ini telah bersih dari musuh yang menggunakan sejata api jangan terlihat sekarang hanyalah konsolnya saja dan aku akan menghancurkannya menggunakan explosive gel hmm ngomong-ngomong konsolnya berada disana oke mari kita hancurkan no one militia lalu berikutnya ada disini dulunya tempat ini adalah Marcus Holcomb night oke aku tadi telah berbesar dan mandai lokasinya di petaku dan aku juga telah menandainya di hatku hmm jadi ini adalah tahap predator ya dan ada musuh menggunakan kamuflase musuh menggunakan kamuflase ini tidak bisa aku lihat menggunakan detective vision jadi aku harus melihat mereka dengan mata aku sendiri hmm mereka cukup mudah dilihat tanpa menggunakan detective vision tapi mata sendiri tidak bisa menembus dinding itu kekurangannya tunggu sebentar oke ya pergi ke arah lain aku harus cepat dan melakukan corner takedown oke sekarang sudah ada dua musuh yang runtuh menggunakan silent takedown satu musuh lagi runtuh menggunakan silent takedown maka deathstroke akan nyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sekarang aku akan pasang jebakanku hmm oke tadi disrupter untuk peralatan medis tersebut oke medis itu melihat ke arah lain dan aku akan pasang satu explosive gel di arah sini oke grapple ke sini mari kita lihat many gunner itu ke arah mana aku harus menunggunya terlebih dahulu dan aku akan pasang explosive gel ke dinding rapu yang satunya itu tapi aku harus lihat dulu kemana ia pergi hmm baiklah aku rasa ini adalah kesempatanku saatnya aku memasangnya oke sudah aku pasang saatnya grapple lagi hmm tunggu sebentar kelihatannya dia akan berotasi ke arah yang sama hmm dan sampai saat itu tiba aku harus menunggunya aku harus bersabar hmm tapi amankah bagiku jika aku menunggu di atas ini saja mungkin aku harus mencari posisi yang lebih baik mungkin turun tapi medis itu akan melihatku hmm oke aku akan coba untuk mengambil siku untuk satu ini dan aku akan menunggu musuh disini oke itu mini gunnernya aku harus cepat oke kita akan lakukan informantial takedown oke aku harap ini berhasil aku harap ini berhasil cih hmm sama sekali tidak berhasil sungguh mau cebakan oke aku harap yang satu ini berhasil aku harap bagus hmm mini gunner dan satu medis setelah runtuh hmm tetapi masih ada satu medis ini dan dua mini gunner ah lepas tadi seandainya saja seharusnya ketika itu terjadi aku ledakan dulu dindingnya lalu aku lakukan informantial takedown hmm tapi sudahlah sekarang aku akan coba improvisasi saja hmm mini gunner ini tidak bisa sembarangan aku harus menunggu kesempatanku terlebih dahulu aku harus menunggu kesempatan yang lebih baik hmm jadi mini gunner itu berpisah kira-kira kemana ini akan pergi hmm ngomong-ngomong disruptor itu berfungsi terhadap peralatan medisnya oke mini gunner kemana kau pergi oke coba turun dan lakukan informantial takedown lagi oke sekarang satu mini gunner telah runtuh berarti sisa satu mini gunner lagi dan yang satu ini adalah yang terakhir hmm aku rasa aku memiliki ide yang bagus untuk menghadapi yang satu ini hmm tidak bisa dari sini ya oke coba kita pilih dulu dan grapple ke arah sini dan aku akan memilih yang ini oke sekarang dia akan memeriksa kotak persendian senjata tersebut dan ketika ia membukanya aku akan memasang disruptor oke untungnya masih ada ammo oke sudah aku pasang jebakanku segera dia akan membukanya dan ia akan tersetrap tentunya dan sekarang area yang telah bersih mari kita hancurkan konsolnya selamat menikmati Baiklah semuanya, aku rasa videonya sudah cukup sampai disini. Jika kalian menyukai video seperti ini, kalian bisa like atau share videonya. Lalu jika kalian tidak terlalu menyukai video seperti ini, kalian cukup share saja dengan orang yang menyukai video seperti ini. Dan kalian juga bisa subscribe jika kalian ingin melihat video seperti ini lagi. Ini aku udah sedieming dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!